Saya berkali dapat menambahkan bahwa pada masa pendirian VES memang suhu di luar memang sudah sangat hangat dan ini juga tercermin di dalam kampus. Nah selain dari itu memang banyak mahasiswa yang tidak disiplin dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Selo ada dor-doran atau perkelayan. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap pembantu DKI yang mengurus mahasiswa itu mempunyai tugas yang sangat berat oleh karena selalu ada saja masalah mahasiswa. Itu masih dalam masa Pak Selo. Dalam masa saya menjadi dekan itu sudah mulai beredas sedikit tetapi masih banyak juga masalah yang timbul. Antara lain karena persis saya menjadi dekan itu terjadi malari di mana banyak mahasiswa kita menjadi terlibat misalnya menjadi kurir dan sebagainya. Memang bukan pemikir tetapi mereka itu banyak melakukan pekerjaan yang kecil-kecil yang memang diperlukan pada masa itu. Jadi saya juga masih ingat ini saya kira sebelum saya menjadi dekan kalau saya memberi kuliah itu masa masa 66. Jadi kalau saya memberi kuliah Senin jam pertama itu saya kadang-kadang tidak tahu apakah mahasiswa akan masuk atau tidak. Sebab mungkin ada acara di luar kampus di jalanan atau kalau seandainya mereka sudah masuk bisa saja seorang anggota sengat mahasiswa masuk minta diizinkan supaya mahasiswa ke jalanan. Jadi pada masa itu memang banyak masalah yang menyangkut ke mahasiswaan. Nah saya kira sekarang hal ini sudah berubah sama sekali dan saya kira sekarang pengembangan ilmu itu dapat lebih dikembangkan di dalam masa yang terakhir ini. Dan ini saya kira merupakan satu hal yang sangat baik dan terutama satu hal yang saya sendiri tidak menyadari tadinya adalah bahwa staf pengajar kita yang sudah mendapat gelar magister ke atas itu di seluruh UI di kita nomor dua. Memang saya ingat mulai dari Pak Selo menjadi dekat dan saya meneruskan dan dekat-dekat selanjutnya juga kita sangat-sangat mendekankan perlunya mencari beasiswa untuk mahasiswa. Untuk staf pengajar yang menjadi asisten kebanyakan masih mahasiswa pada saya dulu. Dan lama-kelamaan memang kita berhasil dengan saya kira ini hasil daripada pengkadaran yang telah dirintis oleh Pak Selo. Dan saya hal ini sangat bangga bahwa kita nomor dua di seluruh UI. Saya tadinya tidak tahu. Nah satu hal lain yang saya bangga adalah bahwa kita rupanya juga sudah main peranan di luar kampus. Kalau kita melihat di surat kabar sering staf pengajar kita diminta pendapat mengenai sesuatu hal atau diikutsertakan di dalam banyak kegiatan lokal dan nasional. Misalnya saya baru-baru ini menjadi anggota delegasi Indonesia pada United Nations Workshop on Human Rights. Jadi disitu kita melihat bahwa keahlian kita juga telah diakui dari seluruh visib ini saya kira. Dan kalau saya lihat juga Pak Iwono Sudarsono selalu diminta untuk memberi ceramah atau diminta pendapat di TV. Itu saya kira menunjukkan bahwa visib sekarang sudah mempunyai nama yang harum. Kalau dulu saya masih ingat itu visib selalu dianggap sebagai keranjang sampah. Nah itu sekarang sudah jauh dari hal itu dan kita saya kira sudah mendapat tempat di dalam masyarakat kita. Jadi untuk itu saya sangat berterima kasih bahwa telah bisa terjadi begini.